Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita menguak mengenai misteri Ratu Wadil Dimana di video ini akan menjabarkan masalah keuangan Serahkanlah keuanganmu kepada Tuhan Jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis supaya kamu tidak gagal paham Dan tentunya dan pastinya kamu mendapatkan manfaat dari menonton video ini Jangan di skip dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dimana Ratu Wadil dengan bijaksana dan tegas menegaskan Supaya kita menyerahkan keuangan kepada Tuhan Dimana keuangan ini menjadi salah satu faktor penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia Apalagi di zaman-zaman modern seperti ini Apa-apa memang butuh uang Bukannya kita matre, bukannya kita mata duitan, bukannya kita Menuhankan uang atau berlebihan kepada uang Tapi nyatanya Segala sesuatu proses kehidupan ini Kita menggunakan uang Karena uang adalah Alat trans Alat saling tukar Di dalam kehidupan kita Alat jual beli Agar kita bisa menjual dan membeli barang Dimana Uang ini Menjadi salah satu faktor utama Munculnya kejahatan-kejahatan bagi manusia Karena uang Memegang kendali Yang cukup besar Di zaman ini Dimana Setiap orang yang hidup Membutuhkan uang Untuk Menghidupi mereka Untuk melancarkan kehidupan mereka Dan Sang Ratu Adil dengan tegas Menegaskan Serahkanlah keuanganmu Kepada Tuhan Dimana Banyak orang Saat ini Sedang Bingung Sedang Ruwet Ribet Dan sungguh-sungguh Mencari uang Karena Mereka Membutuhkan uang Untuk melancarkan Kehidupan mereka Tapi mereka lupa Mereka tidak Menyerahkan keuangan mereka Kepada Tuhan Sehingga Mereka harus bersusah Payah terlebih dahulu Hanya untuk Mendapatkan Sebagian Uang Sedangkan Orang-orang Yang menyerahkan Keuangan Dan Perekonomian Kepada Tuhan Mereka Tinggal duduk Santai Dan Menyantai-nyantaikan Diri Uang Yang akan Menghampiri Mereka Uang Yang akan Masuk Kedalam Rekening Mereka Uang Yang akan Memenuhi Rekening Mereka Padahal Mereka hanya Menyerahkan Keuangan Kepada Tuhan Dan mereka Bersantai-santai Itulah Perbedaan Antara Orang Yang tidak Mengandalkan Tuhan Dengan orang Yang benar-benar Mengandalkan Tuhan Dimana Uang ini Sangat Penting Dalam proses Kehidupan Bermasyarakat Dimana Di zaman-zaman Sekarang Ini Banyak Orang Yang bersusah Payah Mencari Uang Maka Dari itu Sesuai Dengan Nasihat Ratu Adil Serahkan Keuangan Kepada Tuhan Biar Tuhan Yang berkarya Dan Bekerja Mengalirkan Keuangan Kepadamu Sehingga Rekeningmu Hidupmu Dipenuhi Uang-uang-uang-uang Yang melimpah Sehingga Kamu tinggal Bersantai-santai Saja Kamu Tidak Perlu Bersusah Payah Tidak Perlu Repot-repot Tak perlu Ribet-ribet Kamu Tinggal Bersantai-santai Saja Dan Uang Yang akan Datang Menghampirimu Karena Kamu Percaya Dan Menyerahkan Keuangan Kepada Tuhan Dan Bila Mana Kamu Sudah Menjadi Orang-orang Yang Beruang Bukan Beruang Ya Tapi Orang-orang Yang Beruang Apa Yang harus Kita Lakukan Yang Pertama Tanyakan Kepada Hati Nuranimu Tentang Apa Yang harus Kamu Lakukan Yang Kedua Tunggu Rema Tuhan Tunggu Panggilan Tuhan Apa Yang harus Dilakukan Langkah Apa Yang harus Dilakukan Yang Ketiga Berbagi Rezeki Supaya Menjadi Berkat Ketika Tuhan Sudah Memberkatimu Maka Kamu Jadilah Berkat Semakin Engkau Memberkati Semakin Engkau Diberkati Jadi Uang Itu Memang Menjadi Salah Satu Faktor Utama Permasalahan Kehidupan Dari Sepuluh Orang Yang Disurvai Delapan Orang Di Antaranya Mengalami Faktor Permasalah Keuangan Ekonomi Jadi Di antara Sepuluh Survai Delapan Banding Dua Lapan Orang Mengalami Permasalahan Keuangan Yang Dua Tidak Itu Menunjukkan Seberapa Besarnya Efek Dan Dampak Uang Bagi Kehidupan Kita Karena Kita Bukanlah Dari Dunia Ini Kita Berasal Dari Kerajaan Surga Maka Kita Jangan Menyamakan Pikiran Dan Hidup Kita Dengan Dunia Ini Karena Dunia Ini Dalam Kegelapan Sedangkan Kita Dilingkupi Terang Ilahi Apalagi Kalau Kita Menjadi Keluarga Allah Keluarganya Allah Keluarganya Tuhan Maka Dari Itu Kita Tidak Boleh Sama Dengan Dunia Ini Karena Dunia Ini Semakin Kelam Semakin Jahat Tapi Kita Semakin Dipermuliakan Di dalam Tuhan Kita Semakin Diperbesar Di dalam Tuhan Maka Dari Itu Tingkatkanlah Keimananmu Dan Semoga Saja Video Ini Bermanfaat Bagi Kamu Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Terus Channel Ini Terima Kasih Saya Ucapkan Sebesar Besarnya